Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar chat with 3D yang tahun 2025 disini kita akan belajar tentang mengubah 3 dimensi menjadi 2 dimensi ya untuk latihannya gambarnya seperti ini gambar tutorial 3 dimensi ini saya sudah bikin ya tinggal kita akan buat menjadi 2 dimensinya oke tampilan seperti ini udah masuk tinggal kita pilih file new disini kita pilih yang bagian drawing scene ya disini tetap standar kasih nama terus ukurannya atau kertasnya saya menggunakan A4 biasa ini Indonesia tinggal pilih oke terus disini kita akan setting dulu apa di setting dulu atau kita langsung aja ya gambarnya nanti aja disini tinggal kita ke bagian layarnya lion ke layanan disini klik terus disini ada nama gambar yang tadi bikin kita klik nah disini kan saya menggunakan polisi Eropa ya kita gunakan polisi Eropa kalau di ISO standar Asia ya jadi kita gunakan SEO Eropa nah SEO Eropa itu jadi apa tampilan sampingnya itu di sebelah ini ya sebelah kiri ya jadi klik disini yang ini terus yang ini kita hilangin seperti ini nah posinya ini kan masih salah ya seperti ini jadi kita kita hilangin dulu lah biar kalian biar paham seperti ini satu dulu ya nah posinya masih salah ini tampilan depannya kita ubah dulu dari sini satu-satu banyak coba ya yang mana dulu oke seperti ini ya tampilan depannya seperti ini tinggal kita tampilan atasnya kita klik aja yang ini seperti ini atasnya terus sampingnya kita menggunakan polisi Eropa ya bukan polisi Amerika Eropa seperti ini kalau Eropa terus buat tiga dimensinya tiga dimensi yang ini ya kita klik seperti ini dia akan muncul otomatis terus ke bagian bawah disini kita gunakan skala berapa skala skala tipe skala disini satu titik eh satu ya titik dua ya tiga nah disini kita kurangin coba kasih dua kegedean enggak atau satu kegedean ya atau dua aja lah seperti ini sedang ya kalau udah tinggal pilih oke nah seperti ini ya kita tinggal kita rapiin terus yang ininya kita double dua kali ini kan tiga dimensi ya kita klik double dua kali yang ini kita hilangin centang yang ada apa yang nyala-nyala gini ini centang ini hilangin terus yang ini kita buat ini hilangin juga pilih oke nah seperti ini ya ini kita black biar kelihatan ininya biar enggak kelihatan apa garisnya lurusnya ya oke disini tinggal eh apa tinggal ukuran ya tinggal ukuran seperti ini kita bikin ukuran aja disini kita gunakan dimension ada dimension yang ini kita klik terus kita disini ini ukurannya terlalu besar diameternya kita akan atur dulu eh cara ngaturnya disini kita pilih drawing eh soalnya terus terus pilih dimension eh dimension paling atas ya dimension paling atas terus ininya kita satuin semua simbol ini skalanya 1,5 yang ini satuin terus ini posisi gambarnya kita klik disini seperti ini ya gambarnya layarnya oke lah ini semua udah selesai ya tinggal pilih ap oke nah seperti ini ya dia mengecil otomatis kalau kurang apa kalau kurang kecil ya bisa dikecilin lagi skalanya dan sebagainya ya ya seperti itu tinggal kita lanjut ke bagian pengukurannya mungkin kalian udah paham lah cara pengukurannya ya biar enggak terlalu semuanya aja bikinnya seperti ini ini diameter diameter oke gak apa-apa diameter ini kita kasih diameter ini disini ya oke terus yang ini kita tarik aja yang belakang nih biar sedikit rapi gitu ya terus pas tengah-tengah kalau di diameter tengah itu harus pas tengah-tengah ya biar ke bawah tengah-tengahnya seperti ini oke dan diameter ininya kita masuk oke diameter coba kita oke dulu disini klik double dua kali kita kasih disini dua dua spasi kali spasi seperti ini ya oke atau kita double dua kali disini kita akan atur dulu oke ya ini udah bentar lagi aja jadi maksudnya dua kali itu maksudnya jumlahnya ada dua dan diameternya sama 12 seperti itu ya bisa dimengerti ya dan ininya ini seperti ini ya oke kalau pengukuran seperti ini aja ya biar enggak terlalu itulah kalian juga akan paham cara pengukurannya terus tinggal yang bagian ngedit ini atiketnya disini kita ada ke tabet tabetnya apa yang ini ya from A4 titik bloknya kita klik kanan ke bagian edit disini kita akan kasih nama dulu ya tentunya kita kasih nama disini ada rel kita klik kita klik terus klik disini aja klik dimana aja dulu ya kita klik terus disini kita kasih tutorial tutorial teknik drawing oke disini tinggal kalian bisa kecilin yang 12 ini kita kecilin seperti ini ya nah menyuai kan gitu ya kalau kebesaran ininya drawing kita bikin spasi biar di tengah seperti ini ya oke terus ini tinggal kita gajarin geser oke ini cuma peringatan aja ya terus ini double dua kali lagi kita bisa apa atur ininya apa tulisannya bisa diatur ya diatur dan tipenya reguler atau blocks ini harus di blok dulu ya otomatis ya seperti ini oke kita bikin lagi satu lagi disini kita kita apa sama kita text lagi kita klik disini disini kita j j w 3d latihan atau 3g apa j w 3d ke ke atau ke ya atau des ke ya ke ke pasting ke dua itu ya dua dimensi ya dua dimensi ya oke seperti ini aja dan terlalu lama kita double dua kali tuh sininya block kita besarin lagi disini oke yang ini bisa dihapus ya ini bisa hapus ya bisa dihapusin nama-nama ya bisa dihapus terus cara masukin logonya gimana atau gambarnya ya kalau perusahaan kan bisa kalau ada logonya dan sebagainya ini kita di lihat dulu ya semuanya biar kita akan masukkan disini logonya biar enggak taruh soalnya disini maghrib ya guys ya jadi sedikit lebih seperti disini ada gambar ya kita klik terus kita kalian masukkan logonya ini ubah ke list disini biar kelihatan gambarnya kita klik disini open disini posisinya pakai yang ini ya kita klik di paling atas dulu terus drag sampai ke bawah sesuaiin aja kita klik seperti ini pilih oke kalau udah pilih access oke seperti ini hasilnya ya ini cross aja gak apa tinggal seperti ini hasilnya oke mungkin itu dia guys secara latihan bikin 3D menjadi dua dimensi di aplikasi JetWave 3D tahun 2025 semoga membuat video nya mama kalau ada kesalahan di video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kemudian x